Intro Halo Traders bersama Mark Sinambela pada Market Mover Commodity Pada kesempatan ini kita akan mengulas harga emas dan minyak mentah pekan lalu dan prediksi harga komoditas pada pekan ini Perdagangan emas pada pekan lalu ditutup menguat signifikan 5% akibat keputusan Bank Nasional Swiss yang menghapus pembatasan pergerakan kurs Frank Swiss terhadap Euro diperkirakan masih memberikan dorongan penguatan terhadap harga emas Pada perdagangan pekan ini harga emas masih berpotensi melanjutkan penguatan akibat daya dorong aksi beli safe haven pasca kebijakan Bank Nasional Swiss Namun perlu diwaspadai rilis keputusan ACB yang akan dirilis pada Kamis ini Selain itu pergerakan juga cenderung tertekan oleh data sektor properti Amerika Serikat Secara fundamental harga emas minggu ini berpotensi mengalami penguatan Sedangkan secara teknikal harga emas sedang berada pada tren bulis kuat meskipun secara fundamental masih hati-hati Untuk satu pekan ke depan diperkirakan akan mengalami koreksi dari sisi teknikal Harga emas akan menghadapi support di level 1270 dan 1200 Sedangkan level resistant berada pada level 1350 dan 1380 Perdagangan minyak mentah pekan lalu menguat 0,29% Yang didorong oleh konsumer sentimen Amerika Serikat Yang meningkat dari level 93,6 ke level 98,2 Perdagangan pekan ini harga emas mentah dipengaruhi oleh Menguatnya manufaktur Jerman dan Amerika Serikat Terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia Akibat rilis data yang melaporkan bahwa ekspektasi persediaan minyak mentah Persediaan bensin Amerika Serikat yang meningkat dan juga meningkatnya Ekspektasi manufaktur Jerman dan market manufaktur Amerika Serikat Secara fundamental harga minyak mentah minggu ini berdasarkan ekspektasi minyak mentah dan bensin Amerika Serikat Ekspektasi kenaikan persediaan akan memberikan sentimen negatif dari pasar domestik Amerika Serikat Namun ekspektasi peningkatan sektor manufaktur global berpotensi memberikan ruang penguatan pada harga minyak mentah WTI di akhir pekan Sedangkan secara teknikal harga minyak mentah sedang berada dalam kondisi teknikal dan fundamental beris kuat Dan untuk satu pekan ke depan diperkirakan tekanan negatif masih dominan Harga minyak mentah akan menghadapi support di level 45 dan 43.5 Sedangkan level resistant berada pada level 48.5 dan 50 Demikian market mover komoditi pada pekan ini Selamat berinvestasi Salam Fibis Selamat menikmati